Komplotan sindikat pelaku pencurian tiang listrik jaringan internet milik PT. Telkom di Palembang akhirnya berhasil diringkus Subdit Jatan Raspolda Sumsal. Pelaku ditangkap usai menjalankan aksi pencurian di kawasan Ilir Barat pada Senin malam. Palembang Baru TV Kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. SD, DD, dan SN tak berkutik tanpa perlawanan saat digelandang petugas ke kantor polisi. Ketiga pelaku ditangkap Subdit Jatan Ras Unit 1 saat menjalankan aksi pencurian 10 batang tiang listrik jaringan penghubung internet milik Telkom. Aksi pencurian ini terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Dalam pemeriksaan polisi diketahui pelaku berjumlah 6 orang namun petugas baru berhasil mengamankan 3 orang pelaku yang berperan 1 orang sebagai supir dan 2 sebagai eksekutor. Ini banyak delapan. Nah, dikenduk itu kan? Dikenduk, tiang itu lah terpasang dikenduk kan? Pakai apa? Pakai, kamu? Setelah diambil, diantar kemana? Tempat penjual lembaran rongsokan kan? Nah, itu bukan umpengu. Kalau umpengu atau umpengu diantarnya ke kantor. Apa kamu mau masih? Kompol Christopher Pajaitan, Kasub D3 Jatandras, mengatakan modus yang digunakan para pelaku dengan cara mencongkel dan merusak coran tiang listrik yang berdiri di pinggir jalan dengan menggunakan kotrek alat berat. Dari tangan pelaku, polisi mengemenkan barang bukti satu buah rompi proyek dinas PU yang digunakan pelaku pada saat melakukan aksi pencurian dan 10 batang tiang listrik yang dicuri pelaku. Rencananya, tiang listrik tersebut akan dijual oleh pelaku pada agen penampung barang bekas dengan harga 10 juta rupiah. Tidak tahu, belum pernah, baru kali ini, baru kali ini. Yang mana modus mereka mengambil batang tiang telepon, yang mungkin mereka-mereka sudah melihat barang buktinya ada di depan ini, dengan cara mencongkel atau merusak coran dari tiang tersebut. Setelah tiang itu dicokotin, mereka ditaruh di pinggir-pinggir jalan dan akan dilakukan pengambilan atau penyebutan oleh peran yang masing-masing. Ada satu lagi yang mengiliki mobil pick-up untuk mengangkut yang tiang yang sudah dicabut. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun pejara. Sementara polisi masih melakukan pengejaran terhadap tiga orang pelaku lainnya yang masih buron. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Reporter Jen, Kameramen Afriansyah, Palembang Baru TV, Pengabarkan.